Ini mama kelihatan seger banget, selalu anter Naja kemana-mana. Tapi aku denger nih akan ya, aku juga baca-baca tentang Naja. Karena Naja nih udah banyak jadi pembicaraan. Naja adalah anak spesial yang Masya Allah menghafal 30 jus. Berapa lama ma 30 jusnya tuh? 10 bulan kayaknya. Dalam waktu 10 bulan bisa menghafal 30 jus. Alhamdulillah. Mah, itu ceritanya gimana? Awal masa bisa menghafal Al-Quran? Jadi kan Naja ini memang Kak Irfan dari sejak dalam kandungan. Itu saya sering perdengarkan Al-Quran. Jadi waktu itu kan memang belum terpikir ya. Kalau anak yang diperdengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan tuh bisa menghafal. Jadi waktu itu, waktu umur 4 bulan dalam kandungan kita niatkan sifat, Kak Uki. Sebagai obat. Kita kan kalau hamil harus tenang. Psikologis kita harus baik. Jadi kita menggunakan Al-Quran itu. Kemudian lahir normal? Lahirnya proses sesar, kondisi dia kritis waktu itu. Usia berapa kandungan? 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Kritis? Jadi dokter pada saat usia 7 bulan udah tahu dalam keadaan kritis gitu? Belum. Tapi ada indikasi katanya, Bunda kalau misalkan lahir dalam kondisi prematur, nanti kemungkinan ada gangguan-gangguan gitu. Dan kita nggak tahu kalau gangguan yang dimaksud itu nanti cerebral palsi gitu, Kak Irpan. Oke, akhirnya lahir. Sampai usia berapaan aja? Akhirnya mama tahu kalau, wah anak saya ini istimewa spesial. Usia berapaan aja? Sebenarnya sih kalau dari pribadi kita sebagai seorang ibu kan udah ngerasa, Kak Irpan. Itu sekitar umur 4 bulan aja saya udah merasa, udah kelihatan beda gitu dengan anak-anak seusianya itu gitu. Nah dia kondisi lehernya tuh lemah sekali, terus nggak bisa miring kiri, nggak bisa miring kanan. Akhirnya disarankan untuk terapi dari mulai umur 6 bulan. Oke, akhirnya Alhamdulillah. Sekarang tidak hanya kuat tapi hebat ya. Membanggakan. Masya Allah. Dimulai dikenalkan dengan menghafal Quran di usia berapa? Sebenarnya sih Kak Irpan karena kondisi Kak Naja dari lahir kan udah kritis. Kita tetap melanjutkan terapi dengan Al-Quran itu. Jadi dalam kandungan sudah didengarkan ayat-ayat Al-Quran, begitu tahu juga terapinya juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus tiba-tiba hafal gitu? Enggak, ada prosesnya. Jadi sebenarnya Kak Naja kalau dengar Al-Quran tuh suka ngikutin Kak Irpan. Tapi namanya kita karena bukan ustazah jadi nggak tahu kalau itu juga dihafal. Mama-bapa juga kan bukan dari lakon-bakan penghafal Al-Quran ya? Bukan. Nggak pernah mondok gitu? Nggak pernah, nggak pernah. Jadi Koki dia sering ngikutin gitu kok bisa ngikutin setiap ayat gitu. Akhirnya pas usia 8 tahun tuh Kak Naja bilang, Mama mau hafal Al-Quran gitu. Baru 8 tahun? Usia 8 tahun baru mulai? Baru mulai. Tapi 10 bulan kemudian hafal 30 juz. Ya Masya Allah. Masya Allah. Naja, susah nggak pada saat menghafal Al-Quran? Pakai cara apa sih nggak pahali? Aku bisa cepat. Mendengar. Mendengar. Jadi dengar, baca gitu. Dengar terus disimak. Disimak? Surat apa? Surat pertama yang Naja hafal? Yang pertama kali Naja hafal itu ayat kursi. Ayat kursi. Itu yang pertama. Karena Al-Quran itu bisa beda-beda start menghafalnya ya? Oke. Satu hari bisa menghafal berapa banyak saat itu? Maksimal berapa Kakak hafal sehari? Sehari waktu mulai menghafal satu halaman dulu. Satu halaman. Halaman. Tiga halaman. Empat halaman. Sampai tujuh halaman. Perharinya. Jadi semakin terasa. Semakin terasa. Sementara dokter bilang ini maaf lumpuh otak. Lumpuh otak Kak Irfan. Sementara otaknya lumpuh kata dunia kedokteran. Kata Allah bisa berlari, berlari. Mengalahkan kita yang bisa. Kadang mungkin bukannya kita berpikir buruk ya. Vonis dokter mungkin kadang-kadang menyatakan bahwa anak ini ketika lahir. Tidak bisa melakukan sesuatu yang. Secara teorinya. Ya tapi ternyata memang Allah berkendak lain. Selain kita yang tidak tahu justru melebihi dari kemampuan anak-anak lain yang di usianya. Masya Allah. Masya Allah. Terus sekarang kan sudah hafal 30 juz. Apa lagi kemampuan tambahannya? Terjemahan. Terjemahan 30 juz hafal semua? Ya empat bulan. Empat bulan? Wah. Dan terjemahan itu kan susah ya? Susah. Apa lagi? Sekarang lagi persis menghafal hadis. Hadis yang sudah kakak hafal? Berapa? Hadis Arba'in. Hadis Arba'in. Yang 42 itu Kak Opi. Sudah hafal? Sudah. Terus apalagi maunya? Mau apalagi? Mau menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis itu targetnya. Ya Allah. Terima kasih.